Polres Langsa bersama Forkopimda pada Selasa 21 Mei melakukan pengusnahan barang sitaan narkotika jenis sabu sebanyak 5,226 gram dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan di Aula Adi Pradana Polres Langsa. Barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Langsa sejak Februari hingga April 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya saudara, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Subir, wartawan dari Serambi News. Silakan dengan laporan Anda Rekan Subir. Terima kasih, Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Langsa, Provinsi Aceh, dapat kita laporkan pada Selasa, tanggal 21 Mei kemarin, telah dimusnahkan sebanyak 5,2 kilogram narkotika jenis sabu-sabu di Aula Mahapura Selangsa. Sabu-sabu, barang bukti sabu-sabu tersebut dimusnahkan oleh Kapura Selangsa, yaitu AKBP Andi Rahmansyah bersama pihak Porko Pindah Kota Langsa dengan cara putih sabu-sabu tersebut dicampur dengan air, lalu dimasukkan ke dalam lender untuk kemudian dihancurkan dalam lender, yang kemudian setelah itu cairan sabu-sabu tersebut barulah dicampur dengan air kembali dan oli kotor untuk kemudian dibuang atau dimusnahkan. Menurut Kapura Selangsa, AKBP Andi Rahmansyah kepada Serambi Newskom, kemarin usai pemusnahan tersebut mengatakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu 5,2 kilogram tersebut dan merupakan barang bukti narkotika yang disita oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa sejak bulan Februari hingga Maret. Sabu-sabu tersebut disita dari 4 kasus atau dari 4 kasus tersebut ditangkap 8 orang, yang saya ulangi, 7 orang tersangka yang kini semuanya masih dalam penahanan pihak kepolisian setempat. Untuk selanjutnya akan segera dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntur Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa. Hingga kemarin 8 pemberkasan atau BAP tersangka telah tuntas, hingga saat ini pihak penyidik Satres Narkoba Polres Langsa tinggal menunggu rampungnya untuk tahap kedua atau tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Jaksa Penuntur Umum Kejari Langsa. Kapolres dalam kesempatan itu juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan apabila melihat atau mengetahui aktivitas menterigakan atau aktivitas para tersangka untuk menghindarkan sabu-sabu yang ada di sekitarnya. Menurut Kapolres, polisi tidak bisa bekerja sendiri, namun pihak kepolisian harus bekerja sama dengan semua pihak, terutama masyarakat yang harus ikut berpartisipasi dalam pemerantasan narkotika ini. Karena narkotika ini sangat mengancam masalah depan generasi bangsa dan apabila sabu-sabu ini terus beredar, tidak untuk kemungkinan akan terus merambah, terutama remaja dan pemuda yang ada di Kota Langsa khususnya. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan pemerantasan narkoba yang memang saat ini khususnya untuk narkotika jenis sabu-sabu yang cukup merasakan. Ya, demikian yang dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas laporan Anda Rekan Subir. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.